Intro Kata suasana saya harus membuktikan gloria utusan Oke, Yohanes 8.26 Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu Akan tetapi dia yang mengutus aku Nah, ya adalah benar Dan apa yang ku dengar daripadanya itu yang ku katakan kepada dunia Yohanes 7.16 Jawab Yesus kepada mereka Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri Tetapi dari dia yang mengutus aku Oke Terus Yohanes 5.30 Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari ku sendiri Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar Dan penghakimanku adil Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri Melainkan kehendak dia yang mengutus aku Oke Yohanes 12.44 Tetapi Yesus berseru katanya Barang siapa yang percaya kepadaku Ia bukan percaya kepadaku Tetapi kepada dia Allah yang telah mengutus aku Oke Yohanes 14.24 Barang siapa yang tidak mengasihi aku Ia tidak menuruti firmanku Dan firman yang kamu dengar itu Bukanlah daripadaku Melainkan dari Allah yang mengutus aku Oke Banyak ya Ini sebenarnya masih banyak ini Tapi kita ambil intinya saja Yohanes 12.4.9.50 Sebab aku berkata-kata bukan dari aku sendiri Tetapi Bapak yang mengutus aku Tetapi Bapak yang mengutus aku Dialah yang memerintahkan aku Untuk mengatakan apa yang harus aku katakan Dan aku sampaikan Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal Jadi apa yang aku katakan Aku menyampaikannya Sebagai mana yang difirmankan oleh Bapak kepadaku Masih banyak nih Kok capek mulutnya Ya ya jadi Dengan ini sudah saya berjelaskan ya Saya tidak pakai dalil Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel Itu banyak itu sudah sering disampaikan Ya Nah itu sudah Berapa menit Jadi saya sudah membuktikannya Bahwa dia utusannya Sudah silahkan dilanjut Bang Zuma Bang Zuma silahkan Di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 72 Yesus itu jelas ya Disebut sebagai Dalam Islam itu disebut sebagai Nabi Isa AS Dan Isa Al-Masih berkata Hai Bani Israel Sembala Allah Tuhanku dan juga Tuhanmu Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah Dengan sesuatu pun dalam ibadah Maka Allah mengharamkan surga untuknya Dan tempat kembalinya adalah neraka Dan orang-orang zalim itu Tidak memiliki seorang penolong Yang akan menolongnya dari Tidak api neraka Kemudian Di dalam Surah Al-Sukruf Ayat 59 Isa tidak lain Hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat Kepadanya Dan kami jadikan dia seorang Bukti kekuasaan Allah Untuk Bani Israel Di dalam Surah An-Nisa ayat 171 Itu juga dijelaskan sesungguhnya Al-Masih Isa Putra Maryam itu adalah utusan Allah Kalimatnya yang ia kirimkan kepada Maryam dan rohnya darinya Lalu kemudian Yang perlu dipahami oleh sahabat Kristen di sini adalah Maksud dari kata Isa atau Yesus adalah kalimat Allah Atau kalimat Allah itu adalah Allah menciptakan beliau dengan kalimatnya Yaitu kun Sedangkan Yang dimaksud daripada roh ialah Isa atau Yesus itu merupakan salah satu dari sekian banyak roh Yang telah Allah ciptakan Dan Yesus itu bukanlah roh kudus Kenapa? Karena roh kudus itu adalah malaikat Jibku Yang kemudian namanya diambil Didudukkan di dalam kitabnya orang Kristen Sebagai Tuhan yang paling bungsu Yaitu Tuhan yang datang setelah Yesus itu pergi Jadi sahabat-sahabat sekalian Disitu jelas dikatakan seperti yang saya utarakan tadi ya Bahwa di dalam surah Al-Ma'idah 72 Kemudian ayat Anissa Dan satu lagi saya tambahkan Dalam surah Ali Imran ayat 49 Dan Allah menjadikan Isa sebagai rakyat Yang kutus kepada Bani Israel Dan berkata kepada mereka Sesungguhnya aku telah datang kepadamu Dengan membawa ayat-ayat atau mujizat Dari Rabbu, dari Tuhanmu Itu diterangkan di dalam Al-Quran Surah Ali Imran Berarti Al-Quran dengan tegas mengatakan Isa Al-Masih itu diutus hanya kepada Bani Israel Demikian juga pengakuan Yesus Di dalam kitabnya orang Kristen Yesus pun diutus hanya 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 Kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel Demikian Terima kasih opening statement yang sangat luar biasa Dari tim Muslim Piliran tim Kristen untuk melakukan opening statement Waktu berjalan setelah Anda berbicara Silahkan Ayo Bro Swasta duluan Bang Erben aja duluan Bang Saya tambahkan saja Bang Erben penting Nanti kalau berkaitan dengan Muslim Bro Swasta ya Untuk Kristen saya Oke gitu aja ya Terima kasih apa yang disampaikan oleh Bung Tata Memang Yesus utusan Allah Tetapi ingat semua ya Yesus itu utusan Allah Keunggulan Yesus atas semua para utusan Dengarkan baik-baik Pengajaran Yesus sempurna Baik tentang norma, etika, dan moral Kehidupan Yesus sempurna Yesus tidak berdosa Kelahiran Yesus ajaib Dia lahir dari wanita perawan Firman dan roh Allah yang berkarya di dalam rahim Maria Kebuatan-perbuatannya ajaib luar biar Bisu berbicara yang mati dihidupkan Baru Yesus itu juga Seorang Nabi nanti di akhir jaman Dia datang sebagai hakim yang adil Dan Yesus itu sudah mati, bangkit, dan naik ke surga Dimana kematiannya itu menjadi kurban penebusan Bagi manusia yang berdosa Dan kebangkitannya membuktikan Bahwa maut telah dikalahkan Bahwa kerajaan maut sudah dikalahkan oleh Yesus Dan kenaikannya ke surga Untuk menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya Jadi memang Yesus lah seorang utusan yang sempurna Dan Yesus lebih unggul dari segala utusan-utusan yang ada di dunia ini Para Nabi memang diutus Tetapi mereka berdosa Mereka tidak bisa menyelesaikan dosa mereka Tetapi Yesus seorang utusan yang tidak berdosa Tetapi datang untuk menyelesaikan dosa Untuk apakah Yesus diutus Allah datang ke dunia ini? Untuk melakukan kehendak Bapak yang di surga Apa itu? Untuk menyelamatkan Yohanes 3 ayat 17 Untuk mengapa? Melakukan, mengajar Banyak sekali ayat-ayatnya kawan-kawannya Ada Yohanes 4 34 Yohanes 6 39 Yohanes 8 26 Yohanes 12 49 Yohanes 4 ayat 14 Yohanes 4 ayat 10 Ayat 9 Galatian 4 dan seterusnya Banyak sekali Jadi Yesus ini seorang utusan yang luar biasa Karena dia diutus firman yang kekal ada dalam diri Allah Ingat kawan-kawannya Firman Allah bukan ciptaan Allah Karena di dalam iman Kristen Firman Allah itu artinya ilmu pengetahuan iman Allah Yang kekal ada dalam diri Allah Kalau firman Allah ciptaan Allah Dalam iman Kristen itu Allah yang bodoh Tapi Allah kami Allah yang cerdas Kecerdasan Allah itu dinyatakan Karena dia memiliki firman Jadi itulah kawan-kawan semua Tentang Yesus sebagai utusan Karena dia luar biasa kehidupannya Jadi bagaimana kasihkah manusia kepada Yesus Yang diutus oleh Allah itu Yang pertarakan Harus dikasihi Harus dituruti Harus menerimanya Harus menerima Dan harus mengenal Yesus secara benar Harus percaya kepada Yesus Kalau kawan-kawan semua ingin mengenal siapa Yesus Bacalah seluruh kitab Injil secara khusus Bacalah seluruh Alkitab Supaya kalian mengerti siapa Yesus Yang luar biasa ini kehidupannya Jadi percayalah kalian Bahwa satu-satunya utusan yang datang dari sorga Karena Yesus berkata Aku datang dan keluar dari Bapak Artinya satu-satunya utusan yang datang dari sorga Hanya Yesus Satu-satunya utusan yang tidak berdosa Hanya Yesus Selain itu semua berdosa Kawan-kawan semua Abraham juga berdosa Bahkan Adam dan Awad Diusir dari Taman Eden Taman Pirdaus itu Karena dosa Tapi Yesus tidak berdosa Karena tidak berdosa lah dia Maka dia bisa menghapuskan dosa manusia Kawan-kawan semua Mari percayalah kepada Yesus ini Karena dia sungguh luar biasa Karena dikatakan keselamatan disediakan Dan dijamin oleh Allah di dalam Yesus sang utusan Karena dikatakan Ibrani Pasal 27-25 Kawan-kawan Ia sanggup juga menyelamatkan Dengan sempurna semua orang Yang oleh dia datang kepada Allah Yohanes 12-46 Aku datang dan keluar ke dalam dunia ini Supaya setiap orang percaya kepada aku Jangan tinggal dalam kegelapan Yohanes 11-25-26 Aku laki-bangkitan dan hidup Siapa yang percaya kepada aku Ya hidup walaupun ia sudah mati Yohanes 4-46-47 Dikatakan Barang siapa percaya kepada aku Ia memiliki hidup yang kekal Jadi Yesus ini luar biasa kawan-kawan Di dalam Yesus inilah kita melihat Kebenaran, kesempurnaan, dan keajaiban Allah Lanjut kawan Masih ada satu menit Untuk bro swasta Oke Dalam KIS Al-Hars 23 Allah itu mahasuci Ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala itu mahasuci Mari kita lihat Dalam surah 19-19 Yesus adalah anak laki-laki yang murni Gulaman dari zakian Lalu kita lihat lagi Dari Muhammad Asad Aku akan memberikan Kepadamu hadiah Seorang putra Ini dia tertranslatekan Al-Quran ya Seorang putra yang Tidak bercelah dan suci Saya ditugaskan Untuk memberkati Anda Dengan hak prorogatif ilahi Untuk melahirkan seorang putra Yang diciptakan dengan Karakter keagungan Kekudusan dan kesalahan Yang suci Al-Muq Muntak Hab Aku akan memberikan Kepadamu hadiah Seorang putra Yang diberkahi Dengan karakter yang Tak bercelah dan suci Kata siapa? Sabir Ahmed Allah itu mahasuci kan Yesus juga mahasuci Terima kasih swasta Terima kasih Pak Erben Waktu telah habis Opening statement Dari pihak Kristen Lima menit berikutnya Diberikan kepada Tim Islam Tim Muslim Untuk meng-counter Semua Dalil-dalil Yang diberikan oleh Tim Kristen Silahkan Waktu berjalan Setelah Anda Berbicara Silahkan Silahkan Linda Oke Barusan saya bicara Ternyata belum dimud Jadi Setelah saya Mendengarkan Pemamparan semua Baik dari Kristen Atau dari Muslim Itu sama ternyata Sama-sama mengakui Dia utusan Berarti punya Tuhan Sama-sama mengakui Bahwa dia itu adalah Menyampaikan firman Sesuai Yohanes 3 3 4 Barang siapa yang Diutus oleh Allah Maka dia penyampai Firman Allah Berarti Antara Kristen Dengan Islam Itu sama Mengakui dia utusan Dan Setelah di Arbet itu Dia cuma Menceritakan tentang Keistimewaan Yesus Padahal semua itu Juga kami memuliakan Semua para nabi Kami memuliakan Baik nabi yang sukses Seperti Musa Atau seperti nabi Muhammad Atau nabi yang gagal Seperti Yesus Diutus hanya Untuk Israel saja Tapi dia ditolak Tapi tetap kami Umat Islam Memuliakan dia Jadi dia Tidak seorang pun Sampai kepada Bapak Tanpa melalui dia Iya benar itu Dan keselamatan Hanya percaya kepada Yesus Oke saya percaya Bahwa sesuai pengakuan Yesus Saya percaya Bahwa dia utusannya Allah Penyampai firman Tuhan yang benar Allah Jadi Jangan mengatakan Ayo kawan Percayalah kepada Yesus Ikutlah dia Misalnya Percayalah Loh siapa yang tidak percaya Wang umat Islam itu Tahu dari Al-Quran Bahwa dia utusannya Allah Untuk Israel Penyampai firman Tuhan yang benar Allah Kata Yesus Baik dalam Al-Quran Atau dalam Dalam Bible Sama Sehingga apa yang dipaparkan Dari tadi itu Itu sama sebenarnya Sama-sama mengakui Bahwa Yesus punya Tuhan Menerima firman Dari Tuhannya Lalu diutus kepada umatnya Sehingga dia Memperkenalkan Tuhan Yang benar kepada umatnya Sehingga Barang siapa yang mengikuti dia Di zaman Harus mentuhankan Allah Kata Yesus Terus Memperlakukan Atau mengimani Yesus Sebagai utusannya Allah Karena inilah hidup yang tekal Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah Dan mengenal Yesus Yang telah engkau utus Benar itu Jadi kalau mengakui Pengukur Yesus Andaikan saya Di zamannya Yesus Maka saya akan Memperlakukan dia Sebagaimana saya sekarang Memperlakukan Nabi Muhammad Dia utusannya Allah Tuhan yang benar itu Allah Dia penyampai firman Apa yang disampaikan Bukan dari dirinya sendiri Tapi dari Allah yang mengutus dia Sama Andaikan saya di zamannya Yesus Juga seperti itu Ingin selamat Harus percaya kepada Yesus Sebagai apa Tanya ke Yesus Ternyata di utusannya Penyampai firman Gitu Jadi Tidak ada masalah Pengakuan dua ini Masih Masih panjang atau Udah Kita kasih ke Bang Zul Oke baik Tadi ada yang Mengambil surah Mariam Ayat 19 Jadi terima kasih Karena Anda Sudah mengakui Bahwa Yesus itu adalah Utusan Allah Yang tidak memiliki dosa Nah selayaknya Sebagai manusia Yang tidak memiliki dosa Satu Berarti Maria Itu tidak melahirkan Anak Yang mengandung Dosa waris Ya gugur disitu Karena Yesus itu Ternyata adalah Orang yang tidak memiliki dosa Anak manusia yang lahir Menurut konsep orang Kristen Dia akan membawa dosa waris Dan Alhamdulillah Yesus Anda akui Sesuai dengan surah Mariam 19 Yesus lahir tanpa dosa Dia adalah manusia tanpa dosa Kemudian Tadi juga si Apa itu Yang si Erben ya namanya ya Dia katakan bahwa Hanya Yesus yang datang dari surga Itu adalah Perkataan orang yang lagi tidur Kayaknya Lagi tidak Lagi tidak On otaknya Kenapa Karena malaikat yang datang Memberi kekuatan kepada Yesus Itu juga datangnya dari surga Bukan dari neraka Jadi kalau alasan Anda Menuhankan Yesus Karena dia satu-satunya manusia Yang berasal dari surga Ya saya rasa Otak Anda harus diperbaiki dulu Kenapa Karena malaikat yang datang Memberi kekuatan kepada Yesus Itu juga berasal dari surga Kecuali Anda ingin mengatakan Malaikat itu dari neraka Kemudian Kitab Anda mengakui Al-Quran juga mengakui Yesus itu adalah utusan Coba saya lihat Saya tunjukkan di dalam Matius 10 Ayat 40 Barang siapa yang menyambut kamu Ia menyambut aku Dan barang siapa menyambut aku Ia menyambut dia Yang telah mengutus aku Nah ayat ini jelas Bahwa barang siapa yang menghormati Yesus Sama saja dia menghormati Tuhan Yang mengutus Yesus Atau barang siapa yang mengikuti Ajaran Yesus Itu sama saja dia mengikuti Ajaran yang telah mengutus Mengutus Yesus Berarti jelas Yesus itu adalah Siapa yang mengatakan Kepadanya Itulah yang Yesus sampaikan Makanya Yesus katakan Barang siapa yang menyambut aku Dia menyambut Yang telah mengutus aku Ini sangat jelas Kemudian di dalam Matius 15 ayat 24 Yesus berkata Aku diutus hanya kepada Domba-domba yang hilang Dari umat Israel Kata hanya ini Coba diganti Supaya ayat ini Betul-betul adalah Ayat yang berasal dari Lisannya Yesus Jawab Yesus Aku diutus Hanya kepada Domba-domba yang hilang Dari badi Israel Pertanyaan saya Ayat ini Kapan Yesus memiliki Penyakit pelimpan Silahkan Oke Terima kasih Waktu telah habis Kantor-kantor Dari tim muslim Untuk mengkantor Tentang Pengakuan Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Silahkan dari tim Kristen Untuk melakukan kantor balik Waktu berjalan Setelah Anda berbicara Silahkan Saya dengukan aja Bang Erben saya Sebentar aja Oke oke Tahta Dan Sulfikar Eh Sulfiklia Selalu mengatakan Muhammad Adalah nabi Yang paling mulia Di antara Para nabi Mari kita Lihat Dan saksikan Dari tadi Mereka mengatakan Yesus Tidak pernah berdosa Dan mereka menganggap Yesus adalah nabi Mari kita lihat Di dalam Sahih Abu Kari Ya Muhammad Muhammad menikahi Asma bin Al-Nuhan Dari Suku Kindah Tapi di malam itu juga Dia mendapati Wanita itu Berpenyakit Kusta Lalu dia mencerahkannya Baca juga Di dalam Sirat Rasul Ala P79 Bedakan dengan Yesus Dia mendapatkan Seseorang Berpenyakit Bahkan Sampai mati Dia mengasihinya Dan membangkitkannya Lalu Di dalam Sahih Bukari Buku 7 Nomor 608 Dia menyuruh Pengikutnya Untuk kabur Dari orang-orang Kusta Bukan Malah menunjukkan Tentang Kenabiannya Saya baca ulangnya Buku 7 Nomor 608 Dia malah kabur Bukan menunjukkan Kenabiannya Terserah kalian menganggap Yesus saya adalah Nabi Tapi Yesus saya Lebih berakhlak Dia menyembuhkan Bukan kabur Dia menunjukkan Kuasanya Keilahiannya Lalu Kisah Said Bin Hart Suami Tah dari Sainab Suami Sah Yesus saya Tidak begitu Tidak begitu Yesus saya Muhammad memiliki 40 budak 40 budak Orang kulit hitam Yesus saya Tidak begitu Bukari 9 Buku 9 Nomor 368 Yesus saya Tidak begitu Bagaimana mulianya Ini Nabi Tolong dijawab Mulia ya Kalian selalu menganggap Dia seorang yang mulia Lebih dari Yesus Terima kasih Oke Pak Erben lanjut Oke Tadi Bang Juru bilang Yesus diutus hanya Kepada domba-domba Hilang dari Israel Tapi di kitab Anda Dikatakan Isa Halmasi itu Terkemuka di bumi Di surga Apakah bumi kalian Beda dengan Buminya Isa itu Itu pertanyaan saya Tetapi Yohanes 4 Ayat 14 Dan kami telah melihat Dan bersaksi Bahwa Bapak telah Mengutus anaknya Menjadi juru selamat dunia Bukan dikatakan Menjadi juru selamat Israel ya Yohanes 3 16 Karena begitu Besar kasih Allah Akan dunia ini Sehingga ia telah Menggunakan anaknya Yang tunggal Supaya setiap Orang yang percaya Bukan dikatakan Setiap orang Yahudi Tapi setiap orang Yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan Boleh hidup yang Kekal banyak sekali ya Baru tadi Anda Mengatakan Bahwa malaikat itu Berasal dari surga Oke betul Tapi Ibrani Pasal 1 Ayat 3 Sampai 4 Dikatakan Bahwa Yesus Lebih tinggi Daripada malaikat 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 itu Jutru pelayan Yesus Mendampingi Yesus Kawan Disitu Jadi saya katakan Yesus firman Sebagai utusan Yang menjadi manusia ini Memang Unggul dalam Segala hal Atas semua Para nabi Sejak jaman Adam Sampai akhir jaman Maka bagi saya Tidak ada geraguan Untuk meragukan Yesus ini lagi Dan kita semua Yang ada di cum ini Atau yang mendengar Dimanapun Renungkanlah Kebenaran ini Kalau Yesus Sudah binayinya Seribu Ngapain lagi Kita ikut Yang nilai 10 Disitu Kalau Yesus Yang sudah di surga Ngapain lagi Kita ikut Yang ada di bumi Kalau Yesus Jalan kebenaran Dan hidup Ngapain lagi Kita mengikuti Yang tidak Bisa menjadi jalan Dia aja gak Masih Masih belum jelas Kemana-mana Contohnya begitu Jadi Melalui diskusi kita Malam hari ini Semakin menegaskan Bahwa Yesus Datang untuk Semua orang Apakah Anda Mau percaya Kepada Yesus Itu hak Anda Apakah Anda Mau menolak Yesus Itu hak Anda Tapi saya mau katakan Tidak mungkinlah Allah mengutus Ada lagi orang yang Melebihi Yesus Karena Yesus Salah satu-satunya Yang datang dari surga Firman menjadi manusia Malaikat itu ciptaan Di sini ya Tapi Firman Bukan ciptaan Firman kekal Di dalam diri Allah Yohanes pasal 1 Pada mulanya adalah Firman Pada mulanya Firman Firman itu bersama-sama Dengan Allah Dan Firman itu adalah Allah Jadi Firman itu kekal Di dalam diri Allah Dan itulah yang diutus Allah menjadi manusia Itulah Yesus Oleh karena itu Maka saya katakan Inilah kebenaran Alkitab tentang Yesus Sebagai utusan Allah Haleluya Terima kasih Terima kasih Erben Luar biasa Saya selalu pengen tersenyum Ketika Juhan Satu pasal satu disebut Oke Silahkan tim muslim Untuk mengkantar Semua pernyataan Dari tim Kristen Waktu berjalan Setelah Anda Berbicara Silahkan Oke Saya pertama dengan Swasta dulu ya Tentang Saya dari tadi lupa Kalau bahas Al-Quran dan Hadis Karena bagi saya itu Al-Quran dan Hadis itu Semuanya itu Udah ada di otak saya itu ya Hadis dulu Kenapa Nabi Muhammad Ya menceraikan Yang penyakit Fusta Baros Itu memang menjadi Konex Sob Jadi Nabi itu Tauladan Jadi hukum-hukum itu Harus melalui dia Makanya Umat Islam Ya Itu boleh menceraikan Kita misalnya Dinekahkan ya Kita tidak tahu Perempuan itu seperti apa Tiba-tiba ternyata Mempunyai penyakit baros Yang mana penyakit ini Turun-turun Temurun nih ke anaknya Akan penyakit itu Sehingga boleh Menceraikan Ketika ada seperti itu Nah Itu ya Nah terus kenapa Kok Yesus itu malah Dia itu tidak lari Karena memang mujizat dia itu Allah memberikan mujizat Kepada para nabi Sesuai dengan Di jaman itu Di jaman Yesus itu Ilmu pertobit Pengobatan Makanya Allah memberi mujizat Kepada Yesus Itu tentang Pengobatan Musa Menghadapi tukang sihir Maka Oleh Allah diberi mujizat Yang lebih dasar dari sihir Pengkat menjadi ular Di jamannya Yusuf Ilmu mimpi Maka Yusuf itu Diberi mujizat Apsir mimpi Nabi Muhammad Karena itu sihir syair Saat itu Maka Al-Quran Selain isinya Hukum-hukum syariat Akhlak Juga ilmu gramatika Arabnya Luar biasa Sempurna Nah terus Al-Bed Tadi mengatakan bahwa Makanya dia itu Mengutus anaknya Maka bareng siapa Yang percaya Memperoleh hidup yang kekal Nah itu Kami juga percaya Kepada dia Tapi kepercayaan Orang Islam itu Sesuai apa yang Disampaikan oleh Yesus Yesus itu mengaku Saya ini utusannya Allah Sama seperti Musa berarti Kalau Musa diutus Allah Muhammad diutus Nabi Muhammad diutus Allah Yesus diutus Allah Berarti kalau mengatakan utusan Berarti menerima firman Yesus mengakui Segala firman yang Kau sampaikan kepadaku Atau gini Segala apa yang Kau sampaikan Sesuai yang Kau sampaikan oleh Allah kepadaku Jelas Lalu namanya utusan Itu punya umat Ternyata umatnya Yesus Hanya untuk Israel saja Kalau Nabi Muhammad Wa ma'arsana Ka'illah Rahmatanil alamin Jadi jelas Imannya Islam Kepada Yesus Itu sama seperti Apa yang diucapkan oleh Yesus Makanya hidup yang kekal Tidak ada Kalau ingin memperoleh Hidup yang kekal Tuhankanlah aku Tidak ada Pasti semua para Nabi Mengatakan Tuhankanlah Allah Yang mengutus aku Jadi siapa yang benar disini Masa orang aku Utusan mau dijadikan Tuhan Terus Kalau mengatakan Bukan berasal dari Dari dunia Nah bukan cuma Yesus Yohanes 17 14 16 Aku telah memberikan Firmanmu kepada mereka Dan dunia Membenci mereka Karena mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Jadi bukan hanya Yesus Mereka juga bukan dari dunia Jadi tidak ada alasan Untuk mentuhankan dia Kalau anda mau patuh kepada Yesus Maka Tuhan Karena Tuhan yang mengutus Yesus Iman Yesus Sebagai utusan Sama seperti Musa Sama seperti Nabi Muhammad Persis itu sudah Apa bedanya Tidak ada Kalau cuma dia itu Lahir suci Iya memang Karena saat itu Wajihan fid dunia wal ahiroh Di dunia dia dengan kenabian Terus di akhirat Dia memberi syafaat kepada umatnya Yesus sekarang ada di mana? Hanya Yesus di surga Loh bukan hanya Yesus Orang yang masuk surga itu Bagi orang yang mentuhankan Allah Yesus wajar Masuk surga Karena dia mentuhankan Allah Jadi mau pakai ayat apapun Quran, hadis, bible Sama itu Jangan disesatkan Ajaran takut itu Oke lanjut Baik Kaitannya dengan Penyakit kusta Tadi saya sempurna Di dalam imamat 13 ayat 45 Orang yang sakit kusta Harus berpakaian yang Di tabik-tabik Rambutnya terurai Dan ia harus menutupi mukanya Sambil berseru-seru Sambil berteriak-teriak Najis Najis Terjemahan Sembilan mas 85 Seorang yang menderita Penyakit kulit yang berbahaya Yaitu Harus memakai pakaian yang Dirobek-robek Dan membiarkan rambutnya kusut Ia harus menutupi bagian bawah mukanya Dan teriak-teriak Najis Najis Terjemahan 2008 Dan yang terkena kusta Yang padanya ada tanda penyakit itu Dia harus mengwayakkan pakaiannya Dan ia harus berselubung hingga kumisnya Dan haruslah kepalanya digondol Dan dia harus berseru Najis Najis Terjemahan Orang kusta ini Dianjurkan untuk selalu berteriak Najis 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 Jadi itulah sebabnya Kenapa kemudian Rasulullah SAW Mencobaikan orang yang Najis Karena kekitabnya itamat pun Janas oleh orang kusta itu Pertanyaan saya Kapan Yesus membatalkan Kalau dia hanya diutus Kepada domba-domba Yang hilang dari Bani Israel Belum terjawab Oke Terima kasih Kanter dari tim Muslim Sangat luar biasa Dan satu pertanyaan Yang belum terjawab dari tadi Oleh tim Kristen Yaitu Kapan Yesus membatalkan Bahwa Yesus utusan Hanya untuk kambang Israel Silahkan waktu berjalan Bentar Bentar Aflan Aflan Itu Ustaz Tata Suaranya agak noise Ustaz Tata tolong Ini Agak nyari tempat yang Oke Tekson ya Nanti tekson ya Di mood dulu Masih ada 5 menit Untuk membaiki soundnya Oke Waktunya Tim Kristen Untuk melakukan Counter dan Serangan balik Silahkan Waktu berjalan Setelah tim Kristen Berbicara Airband silahkan Airband Mood Di mood ya Tadi Tadi Bro Tata bilang Bahwa Anda percaya Kepada Yesus Ingat ya Orang yang percaya Kepada Yesus Berarti percaya Yesus terang dunia Orang yang percaya Kepada Yesus Harus percaya Yesus berkata Aku jalan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Yang sampai kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Percaya Kepada Yesus Berarti harus dibaptis Dalam nama Bapak Anak dan roh kudus Itu sudah pasti Berbicara Bahwa Yesus Datang untuk semua orang Jelas sekali Anda tadi Mengatakan Di dalam Saya katakan tadi 1 Yohanes 4 Ayat 14 Bahwa Yesus adalah Juru selamat dunia Saya sudah jelaskan Bahkan Yesus mengatakan Aku laki bangkitan Dan hidup Barang siapa percaya Kepadaku Perhatikan ya Barang siapa Percaya Kepadaku Ia akan hidup Walaupun Ia sudah mati Dikatakan Yesus kok Sebab inilah Kehendak Bapakku Yaitu Supaya setiap orang Yang melihat Anak dan percaya Kepadanya Beroleh hidup yang kekal Dan supaya Aku membangkitkannya Pada akhir jaman Jadi ada banyak Pernyataan Yesus Ada pernyataan Yesus Aku diutus Sanya kepada Domba-domba Yang hilang dari Umat Israel Itu ujian iman Kepada perempuan Non Israel Yang datang kepada Yesus Tetapi pada akhirnya Yesus mengatakan Hai Ibu Besar imanmu Itu menunjukkan Bahwa Konsep orang Yahudi Memang Bahwa bangsa-bangsa Di luar orang Yahudi Itu layak dimurkai Tetapi Yesus datang Tidak untuk hal itu Tadi Kalau Nabi Anda Mengatakan Bahwa Hukum Apa itu Tentang Apa itu tadi Kusta Yesus mengatakan Aku datang Bukan untuk mencari Orang sehat Tapi untuk orang sakit Sama seperti Tapi untuk orang Sakit Bukan untuk Seorang sehat Aku mencari Yang hilang Kata Yesus Bukan malah Membuang yang sudah ada Disitu ya Oke Apalagi tadi Oke lanjut dulu Bro Oke Oke begini ya Untuk tahta Yesus bukan saja Menyembuhkan kawan Yesus mengampuni Dosa Memasukkan orang Kedalam surga Membangkitkan orang Mati Menghardik Alam Bahkan di dalam Quran Yesus memberikan Nyawa Kepada burung Nyawa Kita ini Sedang membahas Siapa yang Pantas Dipanggil Suci Atau Utusan Yang seperti Kalian ingin Buktikan Ya Nyambungnya Kemana Kesura 80 Ayat Sampai 12 Muhammad Ditegur Sama Allah Karena dia Lebih peduli Sama orang Kaya Dibanding Orang Buta Dalam Yohadah 9 Ayat 35 Sampai 38 Orang buta Orang buta itu Bersuju Tuhan Dimanakah Allah itu Yesus mengatakan Kau sedang Berbicara Denganku Dan melihatku Oke Dalam Surah 80 Ayat 1 Sampai 12 Muhammad Ditegur Karena lebih Mementingkan Orang kaya Dibanding orang buta Tapi Yesus Memperlihatkan Sesuatu yang Berbeda Dibanding Muhammad Lalu dimana Mulianya orang ini Kalian tidak Menjawab Gitu loh Tidak menjawab Sama sekali Dan yang Saya jawab ya Sul Pertanyaan kamu Apa Yesus Hanya diutus Untuk Bani Israel Buka Yohadah 1 Ayat 11 Dan 12 Mari kita baca Kawan Ia datang Kepada apa Yang adalah Miliknya Tetapi miliknya Tidak menerimanya Namun Kepada semua Yang menerimanya Kepada orang-orang Yang percaya Kepada namanya Dia memberikan Hak Untuk menjadi Anak-anak Tuhan Kepada siapa Kepada saya Pak Erben Ini ayatnya Oke Ini jelas Dimana Kalian buktikan Bahwa Muhammad Itu lebih mulia Kalian selalu mengatakan Muhammad itu Nabi yang paling mulia Buktikan Saya sudah buktikan Tadi Bagaimana dia Menceraikan orang Yang kusta Bukan malah Menyembuhkannya Kenapa lari Ke imamat Ini Yesus Kawan Dengan Muhammad Kita sedang Membahas itu Jangan marah Karena kita Membahas itu Gitu Jadi Apa Kalian Menjawab apa Dalam surah 46 Ayat 9 Muhammad Lepas tanggung jawab Dia mengatakan Dengan jelas Jika tidak tahu Dengan apa Yang akan terjadi Pada dirinya Dan diri kalian Yesus tidak begitu Yesus tidak begitu Dalam bukari Demi Allah Walaupun saya Adalah Rasul Allah Saya tidak tahu Apa yang akan terjadi Pada diriku Dan dirimu Nanti di akhirat Buku 2 334 335 Buku 9 131 145 Bukari Saya catat Dengan benar Ayo Buktikan Dia lebih mulia Oke Terima kasih Waktu sudah habis Dari Bia Kristen Satu saya ingatkan Saya disini Mencoba untuk Ver Mencoba untuk Netral Pertanyaan tadi Belum dijawab juga Swasta Dan Dua Erben Tentang Pembatalan Bahwa Yesus itu Ketusan hanya untuk Kaum bang Israel Dan kalian belum menjawab itu Silahkan Sudah Saya sudah jawab Saya sudah jawab Oke Silahkan Tim Muslim Untuk melakukan Kanter Atas jawaban-jawaban Dari tim Kristen Waktu berjalan Setelah Anda Berbicara Silahkan Oke Jadi Bapak Arbat itu Selalu Ayo percaya Percaya Memperoleh Demi kekal Kepada Yesus Terus saya tadi mengatakan Katanya tahta percaya Kan saya mengatakan tadi Andaikan saya Di jamannya Yesus Maka saya akan Beriman kepada Yesus Sesuai ajaran dia Misalnya dia mengaku Utusannya Allah Untuk Israel Saya orang Israel Ya saya percaya Karena itu keselamatan Tahta ajaranku Bukan dari diriku sendiri Tapi dari Allah yang mengutus aku Jadi Apa yang aku sampaikan Kamu harus percaya Ya saya percaya Lalu Yesus Tuhan yang benar siapa Ya Tuhanku yang mengutus aku Inilah hidup yang kekal Bahwa mereka mengenal Engkau Satu-satunya lah Bahkan Yohanes 5 24 Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Yang mendengarkan Perkataanku Dan percaya Kepada Allah Yang mengutus aku Maka ia Memperoleh Hidup yang kekal Kan gitu kan Jadi hidup yang kekal itu Kalau mau pingin Masuk surga Beriman kepada Yesus Sebagai utusan Sama seperti saya Di jamannya Nabi Muhammad Hidup yang kekal itu Harus beriman kepada Allah Sebagai Tuhan Nabi Muhammad Sebagai utusannya Maka Umatku itu Semuanya pasti Masuk surga Kata Nabi Muhammad Kecuali yang tidak mau Siapa yang tidak mau Mereka yang tidak mau Beriman kepada Nabi Muhammad Sebagai utusan Dan Tuhan Yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad Sama Yesus itu penyelamat Masuk surga Caranya Mengimani Yesus Sebagai utusan Dan Mengimani Allah Allah yang mengutus Yesus Sebagai Tuhan Satu-satunya Terus swasta mengatakan Yesus dalam Al-Quran Memberi nyawa Kepada burung Baca terusannya Bi'idinillah Dengan idin Tuhannya Karena muji Jadi itu para nabi itu Diberi Tuhannya Gitu Jadi Apa lagi tadi Jadi Semua Dalil apapun Baik Al-Quran Atau Bible Orang Islam Kamu pakai dalil apapun Mudah banget Untuk menjawabnya itu Gitu Makan saya itu Lebih senang justru pakai Bible-nya Kalau debat dengan saya Tapi Sarannya Harus pakai dalil Nah Tadi kan Mulai dari awal Tak lihat Cuma mengklaim-klaim Kelebihan Yesus Padahal kami umat Islam Ya Semua para nabi itu Diberi kisimewan Masing-masing Nah Terus Suasta mengatakan Jadi mana Kisimewan Yesus Dan Dan Nabi Muhammad Ya jelas beda Yesus untuk Israel Walaupun Anda itu Mengklaim untuk seluruh bangsa Tidak masalah Tapi mana umatnya Yesus Kalau umatnya Musa ada Israel ada Kitabnya ada Mereka mentuhankan Tuhan yang dikenalkan oleh Musa Nah Yesus Mana umatnya Kitabnya mana Segala firman yang kau sampaikan Telah ku sampaikan Mana Nah sehingga cuma tiga tahun Apa yang diperoleh Kalau Islam Ya 20 tahun lebih kan Diutus Sempurna agama itu Karena Nabi Bahasanya diutus lama Sehingga kalian mau Tanya apapun kepada saya Tentang ibadah Akan saya jawab Nah kalau saya nanya ke kamu Mana mungkin kamu Tim Kristen Melakukan kantor Atas Jawaban-jawaban Dari tim muslim Waktu berjalan Setelah Anda Berbicara Satu poin yang paling penting Adalah kata Yesus gagal 2,3 miliar orang Di abad 21 ini Menjadi Bukti Tidak perlu kita bicara Yang panjang lebar Sekarang saya jawab Semua yang tata Berikan bukti Tadi Sebenarnya sih Cukup sering ya Kita mendengar Apa Pernyataan-pernyataan Seperti ini Yohanes 5 ayat 30 Aku tidak dapat Menyembunyikan Apa-apa dari diriku sendiri Aku mengakumi Sesuai dengan Apa yang aku dengar Dan penghakimanku Adil Sebab aku tidak meneruti Kendaku sendiri Melainkan kendak dia Yang mengutus aku Kalau kita dapat Bagaimana ya Dapat menerima Bahwa aku Disini aku tuh Yesus ya Dan Bapak adalah Satu Yohanes 10 ayat 30 Maka kita akan Menerima perkataan Di Yohanes 5 ayat 30 Karena persatuan Yang tak terpisahkan Antara ketiga Pribadi Allah 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 Bapak Allah Putra Dan Allah Rokudus Maka Yesus dapat Mengatakan Aku tidak dapat Menjelaskan Apa-apa Dari diriku sendiri Karena mereka Tiga pribadi Dalam Trinitas Melakukan perbuatan Bersama-sama Dengan demikian Kita dapat Menerapkan Bahwa Allah Bapak dapat Menyatakan Hal yang serupa Karena apa yang Dilakukannya Juga dilakukan oleh Allah Putra Dan Allah Rokudus Dengar baik-baik Dan di ayat yang sama Sesuatu Tentang kehendak Yang sama Di dalam Trinitas Karena ketiga Pribadi tersebut Adalah satu Tuhan Sama juga Dalam Yohanes Ayat 10 dan 16 Barang siapa Mendengarkan kamu Ia mendengarkan aku Dan barang siapa Tidak menolak kamu Ia tidak menolak aku Dan barang siapa Menolak aku Ia menolak dia Yang mengutus aku Jelas disini Tata ingin mencoba Membuktikan bahwa Yesus adalah Hanya utusan Namun coba Lihat baik-baik Dari ayat lain Di ayat Alkitab Yesus yang diutus Ke dunia Oleh Allah Bapak Ini masih kaitan Dengan yang pertama Adalah utusan Yang mempunyai Kodrat Allah Dan kodrat manusia Maka kita melihat Satu persatu Dari ayat Yang Yang kamu kutip tadi Lukas 10 Ayat 16 Blah-blah Kalau Yesus Adalah seorang utusan Yang terpisah Dari alam Mengapa para murid Menyebut setan-setan Takluk demi nama Blah-blah Pokoknya semua Yang kamu sebutkan tadi Begitu Tata yang saya bisa jelaskan Karena kamu tidak Mengerti arti Trinitas Dalam pemikiran ini Bapak-bapak gereja Sudah menjelaskan Itu tentunya Oke Bang Erben Oke Yohanes 17 Ayat 8 Sama seperti Engkau telah Memutus aku Ke dalam dunia Demikian pula Aku telah Memutus mereka Ke dalam dunia Jelas ya Jadi Yesus Yutus ke dalam dunia Baru Sama seperti Engkau Oh Aku ulang lagi Mana ini Banyak ini Ayat-ayat ini Yohanes 12 47 Dan jikalau seorang Mendengar perkataanku Tetapi tidak melakukannya Aku tidak menjadi hakimnya Sebab aku datang Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkan Jelas Jadi dunia mau diselamatkan oleh Yesus Yohanes 14 46 Aku telah datang Ke dalam dunia Sebagai terang Supaya setiap orang Yang percaya kepada aku Jangan tinggal Di dalam kegelapan Jadi ke dalam dunia ini Dia datang Baru Yohanes 8 Ayat Ini banyak sekali Ayat-ayat ini Aduh Tunggu ya Masih ada waktunya Jadi santai-santai aja Yohanes 8 Ayat 12 Maka Yesus berkata pula Kepada orang banyak Katanya Akulah terang dunia Terang dunia ya Bukan terang Bangsa mon Yahudi saja Atau bangsa Yahudi saja Barang siapa mengikut aku Ia tidak berjalan dalam kegelapan Melainkan ia memiliki terang hidup Itu sudah Jelas sekali Itu perkataan-perkataan Yesus Jangan bilang lagi tuh Perkataan Apa itu? Perkataan Perkataan apa? Perkataan Yohanes lagi Itu perkataan Yesus Semuanya Jadi semua katakan Kalau kamu katakan Yesus gagal Enggak Apa buktinya? Karena Yesus berhasil Menebus manusia Melalui pengorbanannya Di kayu salib Jelas Yesus berhasil Yesus berhasil Dia mengalahkan maut Lewat kebangkitannya Berhasil Yesus naik ke langit Ke surga Itu jelas Dia sudah menyediakan tempat di surga Bagi orang yang Percaya Jadi kalau bro Katakan Yesus gagal Ya itu Yesusmu Yesus kami Enggak Yesus Jalan melalui kita Jadi saya mau katakan Silakan pihak muslim Untuk mengkantar semua Pernyataan dan pertanyaan Dari tim Kristen Waktu berjalan Setelah Anda berbicara Silakan Silakan Dinda Oh iya Oh iya Belum dimud Ya sudah Jadi saya mengatakan Bahwa Yesus itu gagal Karena saya itu Meneliti semua para nabi Contohnya Musa Musa itu Kitabnya lu ada Musa ini kan utusan Barang siapa yang Diutus oleh Allah Maka tugasnya Penyampai firman Allah Nah firman itu kan Disampaikan oleh para nabi Kalau Musa Taurot Nah lu Yesus mengaku utusan Lalu dia mengatakan Apa yang ku sampaikan Sesuai apa yang difirmankan Mana firmannya Sehingga nanti oleh pengikutnya Harus dibuat rujukan Mau melakukan apapun Harus mengikuti itu Kan tidak ada kan kitabnya Terus Dia mengatakan Tuhan yang benar Allah Sampai mentuhankan Allah Umatnya Yesus Dan mengaku dirinya Utusannya Allah Sampai mengakui Kalau Musa ada yang mengaku Dia utusannya Allah Tuhan yang benar adalah Elohim itu Nah Yesus kan mengaku juga Seperti Musa Mana umatnya Yang mengakui Bahwa tiada Tuhan Selain Allah Kata Yesus Aku Utusannya Allah Mana umatnya Yang percaya ini Kalau Islam Nabi Muhammad mengaku utusan Dia itu menerima firman Ada firmannya Al-Quran itu Terus dia mengatakan Tuhan yang benar Allah Kami mentuhankan Allah Jelas ini Jadi Yang dikatakan pengikut Dengan yang diikuti Harus sesuai Nabi Muhammad mengaku utusan Kami percaya Berarti sesuai Nabi Muhammad mengenalkan Tuhan yang benar Allah Kami mengikuti Berarti dia benar Selain Nabi Muhammad Adalah wahyu Kami pegang itu Wahyu itu Kami praktekkan Ada permasalahan apapun Kembalikan ke Quran Dan hadis Kalau saya pengikut Yesus Mana yang saya ikutin Segala firman Yang kau sampaikan Mana Coba Misalnya saya mau nyembah Tuhan Tuhan yang mana Dimana tempatnya Ke gereja Mana Ayatnya Gitu ya Makanya dia gagal Karena tiga tahun Mengaku utusan Mengaku menerima firman Mengaku Tuhan Yang benar hanya Allah Gagal kan Loh Kristen Tentang berapa melihat Kristen itu Gini loh Sebelum Yesus itu Diangkat Ajaran seperti Kristen itu Ada Mentuhankan Dewa Yang menjelma jadi manusia Ada Nah ini yang dimasukkan Ke ajaran Yesus Tapi kalau ajaran Yesus Ya Kamu tidak bisa melihatnya Mendengar suaranya pun Tidak bisa Itulah Tuhan kita Allah Allah Aku utusannya Allah Loh kok mau dipaksa Dia jadi manusia Gimana Ya Tata itu bukan menjelma Tapi firmannya Lebih hebat Buddha dong Kalau Hindu itu Tuhan Menjelma jadi manusia Bukan firmannya Lebih hebat Krishna dong Nah Anda niru-niru Krishna Tapi Kalah-kalah saingan Ajaran pagannya Ajaran menjelma-menjelma Mau dimasukkan ke Yesus Tapi ditantang oleh Yesus Enggak Saya ini manusia Yang menerima firman Tuhan yang benar Allah Aku utusannya untuk Israel Mau ditantang ini Oke silahkan Anda mengklaim Yesus untuk seluruh dunia Tapi mana umatnya Mana kitab yang dia Sampaikan kepada umatnya Tuhan mana yang dia Kenalkan dulu itu Bahwa Tuhan yang benar hanya Allah Aku utusannya Allah Mana orang yang beriman Seperti itu Gak ada Oh saya tata Kristen Kamu kan memposisikan dia itu Apa Trinitas kan Sedangkan Tuhannya Yesus Gak ada Trinitas Inilah hidup yang kekal Bahwa mereka mengenal Allah Trinitas Gak ada Allah satu-satunya yang ada Hai Israel Tuhan kita Tuhan Allah itu Esa Tuhan kita Berarti kita itu Saya dan Orang yang Saya bicara kepada orang itu Mereka dan saya Kita itu Gitu ya Jadi tetap salah Mau pakai dalil apapun Makanya Seharusnya Orang Kristen yang harus pakai dalil Ini enggak Saya dengan Bang Jul Jusuh yang banyak dalil Gitu ya Asumsi terus itu Albed dengan suasana itu Gitu ya Oke sudah Bang Jul Matius 4 ayat 10 Adalah bukti nyata Yesus itu gagal Berkatalah Yesus Senyahlah Iblis Sebab ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah Engkau berbakti Sayangnya Iblis tidak mendengarkan Perkataan Yesus Iblis tetap aja Tidak berbakti kepada Allah Berarti Yesus itu gagal Tuhan kok gagal Lalu kemudian Kegagalan Yesus itu Ketika dia mengatakan Aku hanya diutus kepada domba-domba Yang hilang dari Bani Israel Bani Israel Tidak ada yang percaya Kalau dirinya itu adalah Rasul Tidak percaya kalau dirinya itu adalah Nabi Tidak percaya Silahkan ke Yahudi sana Tanya Siapa itu Yesus Siapa itu Maria Konsep Trinitas yang diajarkan oleh Yesus Di abad pertama itu Apakah benar ada di Israel sana Tidak akan ada yang mengatakan Iya ada Dan kami adalah pengikut Yesus Tidak ada Pengikut Yesus itu datangnya dari Eropa Di bawah penjajah Kekaisaran Romawi Yang menganut ajaran Konsep pagan Yunani Itu yang perlu Anda pahami semua Terima kasih Tim muslim semakin tajam Kayaknya ini suasana semakin panas Silahkan untuk mengkantar semua Tadi sudah ada Jalil tentang Apa tentang Keraguan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Jalilnya sangat kuat Silahkan dibantah Tim Kristen untuk membantahnya Silahkan Tim Kristen Waktu berjalan setelah Anda berbicara Silahkan Alasan Yesus turun ke dunia Tentu Tentu Tata salah paham Karena aku telah turun dari surga Bukan untuk melakukan Kemauanku sendiri Tetapi kendak dia yang mengutus aku Yoharis 6 ayat 38 Lalu aku berkata Lihatlah aku datang Untuk melakukan kendakmu ya Tuhan Ini kan kata andalan-andalan kalian kan Untuk menyele Gini Pepata ini dapat dipercaya Dan layak menerima Penerimaan penuh 1 Timotius 1 Ayat 15 Yesus datang ke dunia Untuk menyelamatkan orang berdosa Di antara saya paling utama Karena itu dia harus menerita berulang kali Sejak dunia dijadikan Tapi bagaimana adanya dia telah muncul Sekali untuk selamanya Di akhir zaman Ibrani 9 ayat 26 Yang saya asik tadi Saya dengar Sul itu blunder Di ayat yang disebutkan tadi Itu jelas Menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus mengatakan kepada Iblis Ada subjek dan objek Janganlah kau mencobai Tuhan dan Allah Yesus mengatakan itu kepada Iblis Itu jelas Disitu objeknya siapa Subjeknya siapa Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan dan Allah Lalu Pemikiran seperti ini Karena kalian tidak mengenal Trinitas Konsep Trinitas Yang sudah saya katakan tadi Pertanyaannya saya belum dijawab Sama sekali Tentang Sahih Bukari Ini saya kutip ya Dalam Sahih Bukari 4 Titik 16 Muhammad itu memberi pesan jelas Kawan-kawan yang menonton Orang-orang Qurais Sukunya sendiri Beli bagimu keselamatanmu sendiri Dari neraka Karena dia tidak mampu Menyelamatkanmu Dari hukuman Allah Ya Subhanallah Oh Fatima Putri Muhammad Mintalah semua kekayaanku Tapi saya tidak mampu Menyelamatkanmu Dari hukuman Allah Yesus tidak begitu Kalau ikut pengajaran Ya Padahal Muhammad Pada saat Muhammad mati Akhirnya dapat apa Dekat Muhammad Mengikuti penerusnya Fatima dapat apa Itu loh Bang Erwin Silahkan Bang Erwin Oke Tadi kamu bilang itu Krishna Krishna itu mitos ya Itu gak fakta itu Jadi gak usah Gak ada fakta itu Baru Saya gak tau Tata ini kemana Ini dari kali Sudah begitu banyak Kami kasih tau Tentang Yesus Mujizatnya Ajarannya Janji-janjinya Semua yang kami katakan Itu diputin Layatan kita Pemilang gak ada Heran aku Baru kalau Jul Yesus Untuk Israel Orang Israel 12 murid Yesus Itu orang Israel 70 orang Sudah berapa Orang yang percaya Kepada Yesus Di Indonesia saja Menurut siapa itu 2 juta Setiap tahun Masuk Kristen Jadi kamu itu Kemana aja Disitu Jadi Tolonglah kawan-kawan Jangan asal Asal ngomong aja Baru mati sempat Ayat 10 itu Itu kutipan Yesus Dari kita perjanjian lama Untuk menjawab Siapa itu Menjawab Iblis itu Jadi Iblis Memutipirman Tuhan Dengan cara salah Dijawab Yesus Dengan mengutipirman Tuhan Itu Jadi Jul ini Apa Selalu melundar Gak boleh kayak gitu Sendirimu kawan Jadi Yesus itu jelas Untuk semua bangsa Ayat 10 Sekali disampaikan Kalian aja gak mendengar Atau mungkin menolak ini Kasian Kalau kayak gitu Ya Jadi itu kawan-kawan Supaya kalian itu Mengerti Yesus itu datang dari surga Firman menjadi manusia Rahim Maria itu Hanya wadah Yang dipakai Ya Karena memang Tujuannya untuk keselamatan Itu aja Pengampunan dosa Penebusan manusia Ya itulah Daripada Rencana dan Keendah Tuhan itu Supaya Kita ini Mengalami keselamatan Mengalami damai Lihatlah ajaran Yesus Ajaran Yesus itu luar biasa Mengasihi Mengampuni Menolong Semuanya Yesus gak pernah menyuruh Baik juga tadi nih Perkawinan yang gejarkan Yesus itu Monogami loh Tata Jadi kau bilang kau Percaya Yesus Yang monogamilah Oke Terima kasih Pak RBN Terima kasih swasta Waktu 5 menit 5 menit telah selesai Waktunya closing statement Tadi yang opening statement Siapa Dari pihak Islam ya Silahkan Tim Kristen Untuk closing statement Waktu 10 menit Tolong lebih dipertajam lagi Secara konteks Apa Topiknya Ya Waktu berjalan Setelah Anda Berbicara Silahkan Silahkan Dinda Ini closing statement Aki Aki Jumah Aki Jumah Ini Tim Kristen Yang Kristen dulu Sekali-sekali terakhir kita lah Sekali-sekali kita Supaya enak Jangan berhubungan Kalau saya Tadi Enggak gini Pak RBN Tadi opening statement itu Dari Tim Muslim Tim Kristen Apa Ganti yang closing statement Pertama dari Tim Muslim Gitu Karena Kalau saya tergantung Kalau saya tergantung Kalau yang pertama opening statement Itu pasti Ada lebih keuntungan Dari Tim Kristen Untuk menyimak Dalil-dalilnya Itu Fairnya seperti itu Bang RBN Silahkan Tim Kristen Untuk memulai Closing statement Waktu berjalan Setelah Anda Berbicara Oke saya duluan Oke teman-teman Disini saya hanya ingin Membuktikan Ahlak Dari Kita kan pengikut Kita harus mengikuti Orang yang lebih baik Atau orang yang terbaik Dari kalian Mereka tidak ada Sama sekali Membuktikan bahwa Muhammad lebih baik Daripada Yesus Bahkan mereka Memuji Yesus Tidak berdosa Suci Semua Anak Adam Di dunia ini Tersentuh oleh Setan Kawan-kawan Kecuali Yesus Kristus Kan Bandingkanlah Junjungan Kalian Dengan Yesus Poinnya hanya itu Lihat kelakuannya Kepada Syed bin Harta Lihat dia memiliki Begitu banyak Budak negro Bukari Buku 8 170 Dan 182 Bahkan dia Di dalam Muslim Buku 4 Nomor 2127 Dia memukul Perempuan Namanya Aisa Bandingkan dengan Yesus Hanya dia yang Suci Dalam Hadis Dia suci Tidak pernah Disentuh Setan Tidak Berdosa Dan itu Diakui oleh Yang memakili Kalian Dinsum ini Dia tidak Berdosa Tidak Bercelah Sama sekali Lalu kalian Menolaknya Menghinanya Tapi kalian Menyanjung Orang yang Menyuruh Memunuh Wanita Lain Dalam Bukari Buku 3 Nomor 885 Ya Seorang Pria Mengadu Kepada Muhammad Istri saya Telah berzina Bunuh dia Kalau terbukti Dia berzina Yesus Tidak akan begitu Seorang Yang ke depan Tan Sina Dihadapkan Kedepan Yesus Yesus Mengatakan Jika kau Tidak berdosa Lempar dia Duluan dengan Batu Itu Perbedaan Penonton Harus dengarkan Itu Perbedaan Junjungan Kita Disitu Kita bisa Tahu Siapa Yang memiliki Ahlak Dan memiliki Ajaran Yang begitu Indah Memiliki Ajaran Yang Kebenaran Yang benar Terima kasih Bang Erben Silahkan Ya Jadi Terima kasih Untuk Bincang-bincang Kita Malam hari ini Semakin Menegaskan Tentang Keutamaan Yesus Dari semua Para Nabi Yang ada Di dalam Sejarah Dunia ini Dari Semua Apapun Tokoh Tokoh-tokoh manusia Yang ada Di dunia ini Baik Tokoh Agama Tidak ada Memang Yang memiliki Kehidupan Baik itu Ajaran Baik itu Perbuatan Seperti Yesus Itu saja Yang perlu Untuk kita Pikirkan Saya Sekarang Berpikir Begini Betapa Mulia Betapa Agung Betapa Besarnya Kepribadian Daripada Yesus Ini Dan itu Membuat Saya Meyakinkan Diri Bahwa Saya Tepat Untuk Percaya Kepada Dia Karena Dari Kehadirannya Ketengah-tengah Dunia ini Ada Begitu Banyak Nubuat Membuat Yang Digen Nabi Baik Itu Kelahirannya Baik Itu Perbuatan Ajaibnya Pengajarannya Hikmatnya Baik Itu Kematiannya Kebangkitannya Kemuliaannya Naik ke surga Itu Sudah Sudah Dibuatkan Bahkan Kedatangannya Di akhir Jaman Sudah Dibuatkan Menjadi Hakim Yang Adil Nanti Di akhir Jaman Yesus Datang Maka Semua Orang Akan Dihakimi Yang Percaya Kepadanya Akan Mendapatkan Mahkota Berdasarkan Apa Yang Dilakukan Selama Hidup Tetapi Yang Tidak Percaya Menolak Dia Maka Akan Ditempatkan Di tempat Yang bukan Surga Dan Disana Penderitaan Selama Lamanya Inilah Keagungan Dan Kebesaran Yesus Yang Saya Imani Secara Pribadi Jadi Karena Saya Melihat Pribadi Yesus Yang Begitu Besar Begitu Ajaib Maka Saya Tidak Ada Keraguan Untuk Percaya Kepadanya Tapi Terserah Kawan-kawan Muslim Untuk Merenungkan Data Ini Karena Disini Kita Hanya Membicarakan Disitu Ya Walaupun Tadi Ada Kawan Saya Mengutip Dari Hadis Dari Quran Itu Semua Data Untuk Dipertimbangkan Jadi Kembali Kepada Hati Kita Masing-masing Saja Kembali Kepada Keputusan Kita Tapi Kalau Saya Secara Pribadi Saya Mau Katakan Yesus Yang Terbaik Dalam Segala Sisi Kehidupan Dalam Segala Sisi Perbuatan Dalam Segala Hal Patuk Layak Dan Harus Dia Satu-satunya Yang Jadi Teladan Karena Saya Berpikir Begini Yang Yang Tidak Berdosa Sudah Pasti Lebih Layak Diikuti Daripada Yang Berdosa Yang Sudah Di Sorga Tentu Patut Dan Layak Harus Diikuti Daripada Yang Belum Ke Sorga Yang Menghidupkan Orang Mati Tentu Lebih Pantas Dan Layak Diikuti Daripada Orang Yang Malah Mematikan Orang Hidup Kan Begitu Disitu Baru Yang Tidak Mengadakan Mujizat Tentu Kita Harus Memilih Yang Mengadakan Mujizat Disitu Jadi Inilah Keutamaan Yesus Yang Bisa Kita Lihat Jadi Walaupun Dia Sebagai Utusan Mungkin Kawan-kawan Berpikir Utusan Itu Hanya Seperti Utusan Biasa Ya Saya Katakan Adam Itu Diusir Dari Taman Eden Itu Karena Berdosa Tapi Yesus Firmanya Sendiri Untuk Menyelesaikan Dosa Disini Perbedaannya Baru Musa Memang Membuat Musizat Tapi Musa Sendiri Juga Berdosa Kok Bahkan Masuk Tanah Kana Ampun Dia Tidak Bisa Masuk Dia Menjauh Karena Dia Melakukan Kesalahan Tapi Yesus Sempurna Maka Dikatakan Kalau Musa Membawa Hukum Yang Tertulis Itulah Kitab Taurat Tetap Yesus Membawa Hukum Yang Hidup Yang Membawa Manusia Kepada Kehidupan Baru Kalau Kalian Katakan Yesus Itu Memang Tidak Membawa Kitab Suci Ya Dan Tidak Menulis Kitab Suci Karena Injil Itu Artinya Kabar Baik Kabar Baik Itu Artinya Dirinya Sebagai Jalan Keselamatan Sebagai Teladan Sebagai Berkah Hanugrah Untuk Semua Orang Itulah Arti Injil Kemudian Apa Yang Diajarkan Yesus Apa Yang Diperbuat Yesus Dituliskan Oleh Para Rasul Murid Murid Dan Tulisan Para Murid Itu Disebut Kitab Injil Jadi Kitab Injil Itu Adalah Tulisan Para Murid Tentang Injil Yang Diberitakan Diteladankan Diajarkan Oleh Yesus Baru Kawan-kawan Muslim Juga Seringkali Salam Memahami Tentang Ketuhan Yesus Saya Mau Tidak Tuhan Itu Artinya Kurios Itu Jadi Kalau Saya Mengatakan Tuhan Yesus Artinya Kurios Yesus Artinya Dalam Kemanusian Yesus Itu Alam Memberikan Kuasa Kepadanya Kuasa Di Bumi Di Sorga Terkemuka Di Bumi Di Sorga Kuasa Untuk Mengampuni Dosa Jadi Artinya Kurios Yesus Artinya Yesus Sang Pemuasa Yesus Pemuasa Hidupku Yesus Yang Memimpin Hidupku Yesus Tuhan Yesus Bos Dalam Hidupku Itulah Artinya Jadi Kita Buat Arti Sederhana Sederhana Saja Tapi Terserah Keimanan Saudara-saudara Aku Juga Semua Itu Yang Perlu Makanya Bagi Kami Kurios Dan Teos Itu Beda Lord Dan God Itu Beda Maka Kami Juga Membedakan Tuhan Dan Allah Karena Kata Tuhan Memang Itu Diterjemahkan Dari Kata Tuhan Dari Bahasa Melayu Dan Itu Diterjemahkan Oleh Seorang Keturunan Arab Namanya Itu Lupa Aku Semarin Siapa Namanya Yaitu Kuda Kucatan Abdullah Bin Abdul Khodir Jadi Itu Sejarah Tapi Kalau Kalian Juga Tidak Menerima Sejarah Ini Tidak Apa-apa Juga Karena Tunjuan Saya Yang Diteritakan Diterima Ya Syukur Alhamdulillah Tak Diterima Syukur Alhamdulillah Juga Mau Diapain Disitu Jadi Yesus Itu Firman Yang Kekal Di Dalam Diri Allah Diutus Untuk Melakukan Seluruh Kehendak Allah Yang Kekal Menjadi Terang Bagi Dunia Menjadi Segala Sesuatu Yang Terbaik Guru Sasta Mau Ditambahkan Sedikit Satu Minit Lagi Oke Sebagai Kata Penutup Oke Teman Teman Para Penonton Yang Utama Ini Yesus Tidak Membutuhkan Kendaraan Untuk Surga Kita Anggap Alburak Itu Benar Ya Kita Anggap Alburak Itu Benar Tapi Yesus Tidak Membutuhkan Kendaraan Apapun Untuk Naik Ke Atas Surga Dia Naik Dia Naik Sendiri Lalu Dalam Surah 17 Ayat 1 Pada Malam Hari Dari Masjid Hingga Al Aqsa Kalian Harus Bertanya Bertanya Kritis Al Aqsa Itu Ya Dibangun Di Tahun 705 Kalau Kalian Bilang Ini Penglihatan Saya Tidak Tau Lagi Apa Maksudnya Itu Saja Tidak 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 Terima kasih.